Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Semoga kita semua selalu dalam dindungannya Sehat, selamat, terus semangat Dan selalu diberikan yang terbaik olehnya Amin, 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 ya robbal alamin Cak Ning, pada pagi hari ini Saya akan memasak sambal goreng cecek sapi Yuk, ikuti step by stepnya ya Terima kasih Terima kasih Ini adalah bahan pelengkap dan bumbu-bumbunya Yang pertama yaitu cecek sapi Ini setengah kilogram Kemudian ada bawang merah 7 butir dan 3 siung bawang putih Nanti kita gerus ini ya Dengan garam dan merica bubuknya Kemudian untuk irisnya Ini ada bawang bombe Ada cabai rawit Kemudian ada ini cabai hijau Cabai merah Cabai merah Ini kita iris semua ya Ada daun salam, satu lembar Ada daun jeruk Dan ada lengkuas dan jahe yang sudah kita geprek Ya, kira-kira 2 cm Oke Kemudian ini ada margarin Satu sendok makan yang nanti kita tumis ya Nah, ini bumbu halusnya Ini ada merica bubuk Setengah sendok teh Ada kecap pedes ya Ini satu sendok makan Garam setengah sendok teh Ada saus tiram Ini satu sendok teh Kemudian ada kaldu bubuk sapi insan Satu sendok teh Dan ada kecap inggris ya Atau saus inggris ini setengah sendok teh Oke Kita ikuti proses berikutnya Nah, untuk cacetnya Ini mohon maaf Ini sudah saya rebus Sekitar 5 menit ya Sampai 10 menit Dan kemudian kita tiriskan ya Oke Nah, ini bumbu iris Dan bumbu uleknya Sudah disiapkan ya Ini masukkan margarin ya Yang pacannya sudah dipanas Masukkan bumbu halusnya Kemudian Tumis Nah, masukkan Bumbu irisnya semuanya ya Nah, diaduk Rata Sampai Berbau harum ya Nah, ini sudah selesai Berbau harum Kita masukkan Cacetnya Aduk hingga tercampur rata Masukkan Masukkan Semua bumbu Kecap Saus siram Saus inggris Dan Sazen yang tadi Aduk lagi Kemudian tambahkan air Kita aduk Aduk hingga rata Nah, sambil menunggu matang Kita tutup dulu ya Oke, sudah mendidih Kita angkat ya Kita aduk lagi Sebentar Nah, ini sudah matang Sekarang kita tes rasa Bismillahirrahmanirrahim Nah, enak ya Sedap Segar Memang agak sedikit Pedas ya Tapi kalau misalnya Tidak sudah pedas Bisa pakai kecap Manis biasa Dan Lombok Atau cabai rawitnya Diburangi ya Atau di skip Terima kasih Nah, ini kita pindahkan Ke mangkok Nah, sambal goreng cacet sapi Sudah siap Untuk didangkan Tambahkan Berambang goreng Nah, kemudian Beri hiasan Nah Nah, ini dia Sambal goreng cacet sapi Mantap Tenan Sambal goreng Cacet sapi Oke, sekian dulu Vlog kita kali ini Untuk dapur Sumi Bujati Family Channel Selamat mencoba Dan Menikmati Terima kasih Untuk perhatiannya Mohon maaf Bila ada hal-hal Yang tidak berkenan di hati Dan Kami mohon Bantuan subscribe Like, komen, dan share Bagi yang belum Untuk yang sudah Terima kasih Untuk dukungan dan supportnya Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Selalu memberikan Rezeki yang lebih luas Dan barokah Untuk kita semua Amin Amin